Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di youtube channel Dapur Ibu Acep Di video kali ini kita mau buat cemilan sekaligus ide jualan lagi berbahan dasar dari pisang Yaitu sate pisang crispy Penasaran cara buatnya seperti apa? Yuk tonton videonya Tapi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya Yang pertama siapkan dulu 4 buah pisang kepok Lalu kita kupas dan bersihkan Hasil yang sudah dikupas seperti ini Dan ambil 1 pisang kepok Lalu kita potong-potong seperti ini Jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal Sedang saja, lakukan terus sampai selesai Seperti ini yang sudah dipotong Dan kita akan membuat sate pisangnya Siapkan tusuk sate seperti ini Satu bungkus saya beli di pasar dengan harga Rp12.500 Selanjutnya ambil 1 tangkai tusuk sate Lalu kita masukkan pisangnya 1 tangkai bisa berisi 3-4 keping pisang Lakukan terus sampai selesai Ini sudah jadi, kita akan membuat lapisan tepungnya Siapkan wadah Masukkan 7 sendok makan tepung terigu Tambahkan 1 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh vanili bubuk Dan larutkan dengan 150 ml air Sambil terus diaduk dan tuangnya sedikit demi sedikit saja Langkah berikutnya Langkah berikutnya, kita celupkan sate pisangnya ke dalam lapisan tepung yang basah Setelah itu ke lapisan tepung panir Bisa 2 kali lapisannya Jadi setelah tepung panir Kita celupkan lagi ke tepung basah dan juga ke tepung panir Kalau sudah seperti ini, kita sisihkan ke wadah lain Lakukan terus sampai semuanya selesai Seperti ini hasilnya Kemudian siap kita goreng Panaskan minyak Yang lumayan agak banyak Dan ini kita goreng satu persatu seperti ini ya Gunakan api sedang saja Dan ini kita masak sampai matang Ini sudah matang, kemudian kita angkat dan tiriskan Seperti ini yang sudah matang Kemudian kita akan mengemasnya Siapkan mica Satu mica ini kita bisa isi 2-3 sate pisang crispy Untuk satu tangkai kita bisa jual dengan harga Rp. 1.000 saja Lalu di atasnya kita kasih topping susu kental manis Seperti ini ya teman-teman yang coklat Atau bisa menggunakan coklat Setelah itu atasnya kita topping lagi dengan susu putih Maksudnya coklat susu ya yang putih Dan juga coklat rasa strawberry Untuk dijual seperti ini harganya bisa disesuaikan dengan topping saja Setelah itu atasnya kita beri dengan mesis Nah sudah seperti ini sudah siap jual teman-teman Bisa kita jual di sekolah Bahkan dititipkan di warung juga bisa Seperti ini anak-anak pasti tertarik untuk membelinya Ini rasanya enak dan juga sangat unik sekali Untuk harga jualnya Kalau tanpa topping kita bisa jual dengan harga seribuan Dengan topping kental manis coklat Dan kalau dengan topping bermacam-macam seperti ini Disesuaikan lagi dengan harga modal yang teman-teman gunakan Sampai disini dulu ya ide jualan dari Dapur Ibu Acep Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan bagikan resep ini ke sosial media kalian semua Sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya